selamat menikmati helm cross yang menurut gue itu bagus karena kenapa gue beli ya berarti bagus, kenapa gue milih helm ini, karena helm ini terjangkau, harganya boy, udah itu desainnya juga emang bagus, sama bahannya juga gue suka, tapi yang terutama sih, yang menurut gue yang paling utama itu desain udah desain itu budget harga, udah itu baru kualitas, pokoknya yang tiga itu penting lah kalian harus kalau beli helm kayak gitu kalau desain kan, lo suka apa enggak desainnya, udah itu harganya pas enggak, udah itu sama kualitasnya, sebenarnya kualitas ada satu lagi sih sebenarnya, abis kualitas merek, mereknya itu branded apa enggak sebenarnya bukan branded sih, yang penting kualitas makanya gue terakhirin merek tuh abis itu ini kita langsung aja ngebahas si helmnya yaitu helmnya ini adalah GPX gue gak disponsorin ya, cuman karena gue suka aja modelnya itu GPX seri X13 series berarti ada banyak lagi ya maksudnya modelnya, mungkin warna-warnanya ada berbeda-beda ini kalau ini kalau gak salah X13 Red apa apa ya, tapi kalau disini oranye aja, bukan merah warna merah eh, warna oren kenapa gue pilih beli helm ini tuh, karena ya tadi udah gue bilang murah, ini gue cuman beli harganya Rp375, Rp425 ya ini murah lah aduh kegeprek anjir udah itu helm ini kuat menurut gue karena ini udah berapa kali jatuh lecet sih, lecet cuman gak ada yang pecah sih itu waktu kemarin tuh jatuh kenceng banget tapi gak ada yang pecah ini jaman ini udah kalian bisa lihat kok gak fokus anjir fokusnya kesini anjir ada hantu lah ntar disitu ininya kebentut tapi gak pecah masih kebentut jadi kita langsung lihat aja ini bahannya sesuai seperti biasa aja sih ini seperti helm-helm keras cuman dari catnya ya dari catnya ini catnya bagus ya dove gue belinya yang dove bukan yang glossy sebenarnya susah juga sih ngerawat helm dove kalau lecet tuh keliatan anjir tuh lecet keliatan banget ini bagian belakang juga lecet nih gara-gara jatuh keliatan banget jadi ya susah ngerawat helm dove untuk catnya menurut gue ya bagus ya cuman ya gimana kalian aja cat bagus tapi kalian jorok ya sama aja dengan bohong anjir udah itu kita lihat dari ini nih karet-karetnya jadi ya dari disini ini ini ada karet kan biasanya helm emang dikaretin disini juga ada karet cuman beda ini karetnya lebih tebel lebih tebel lagi anjir beda kalau ini kan karet biasa yang suka ada di bawah helm pinggir-pinggir helm kalau ini karetnya lebih tebel mungkin karena biar ngenahan ini benturan ya pastinya kalau main cross tuh gak jauh-jauh dari crash ya crash crashnya sama pohon batu kan lebih lebih serem anjir udah itu belakang juga ada kayak bagian yang keras plastik keras ini ada plastik kerasnya ini tuh kayaknya buat ngelindungin apa sih ini disebutnya neck neck apa pokoknya bagian leher belakang lah sama ini nih disini tuh ini nih apa sih namanya ini apa sih namanya disebutnya innernya ya innernya itu bagus bercorak warna orange sama biru udah itu bahannya juga enak sih tebel busanya ini gue udah 1,5 tahun lebih apa sampai 2 tahun ya gue lupa dalamnya juga bagus menurut gue desainnya simple dalamnya aja bagus loh desain innernya ini juga gak berudul apa sih namanya biasanya helm berudul ya apa sih namanya tuh strap ini udah itu disini ada yang helm-helm emang udah banyak ya mungkin di cross-cross juga banyak jadi kalau kalian crash ini langsung ditarik langsung ditarik langsung keluar semuanya udah itu ini udah double daring double daring double daring emangnya sekarang helm-helm yang diproduksi sekarang ini banyaknya double daring mungkin karena emang aman udah itu ya emang aman sih enak aja lebih bagus tapi misalkan yang belum biasa pake double daring emang katanya ribet tapi gue pake double daring biasa aja gak ribet udah itu tadi kan gue udah sebut ya harganya cuma 300-400 ribuan ya gue lupa belinya berapa ya murah pokoknya helm murah cuman berkualitas menurut udah itu apalagi ya ini nih gue udah masang ini kan gue suka nge-vlog-nge-vlog ya jadi buat masang buat mountingnya itu disini nih nah liat kalian bisa kalian bisa masang disini atau nanti mungkin bisa disini biasanya banyak yang disini kalau itu disini kalau cross-cross kayak gitu atau ya diselah sini cross-cross yang suka main cross terabas-terabas oh ya disini juga ini bagian depan sini dia busa masih kelindungin busa jadi amit-amit kalau kalian kebentur yang masih ada ini lah gak langsung selnya ini selnya kan sakit kalau kebentur ya dimana-mana kalau crash sakit mana ada crash enak kecuali crash pada cinta anjay udah itu apa lagi ya hmm oh iya yang penting ini tuh helm yang bagus tuh ini helmnya ringan ini helm ringan banget aja walaupun tulisannya 1,5 kg tuh 140 seribu patas 50 gram plus minus 50 gram berarti ya 1,5 kg 1,5 kg lumayan sih kayak tapi ya ringan kalau dipakai tuh gue pake tuh ringan anjir kayak helm aray tuh ringan banget ini ringan banget nih helm jadi kalau kalian terabas atau reading jauh ini enak banget gak pegel beda sama ada nanti helm satu lagi mungkin gue review karena itu heram lama gue bukan helm lama sih itu helm kedua yang full face gue yang pertama ada nanti mungkin gue bakal buat videonya ini tuh udah itu apa lagi ya soal helm ini gue ini buat videonya dadakan anjir ya apalah apalah gue buat konten udah kalian segitu aja ya yang gue bahas soal helm ini dari mulai desainnya menurut gue bagus bentukan lekak-lekuknya udah itu catnya juga bagus sama ininya harga lagi ringannya ini bagus ringan banget sama harganya boy murah ini size-nya L padahal kepala gue size-nya M tapi kecil kalau apalagi M udah nge-press banget tuh kalian bisa liat nge-press nge-press padahal ini size-nya L apalagi M udah gini banget yaudah paling segitu aja review singkat helm apa sih namanya helm GPX cross untuk selama pemakaian ini gue udah sampai 2 tahun tapi tetap masih bagus gak ada yang rusak ya rusak juga karena gue jorok pernah kebanting itu dalamannya juga gak ada yang rusak gak ada yang berudul ya kalian bisa lihat tuh dalamannya masih bagus cuman kotor aja karena suka dipakai buat jalan-jalan jauh yaudah paling segitu aja jangan lupa subscribe like dan komen video ini dan juga share ke teman-teman kalian kalau ada apa-apa bisa komen aja kebawah atau apa yang lo gak suka dari gue yaudah sampai jumpa di next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati